Berita selanjutnya pemirsa, warga di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat dibuat panik oleh terjadinya kebakaran pabrik thinner. Kebakaran terjadi di area padat penduduk pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan bermula dari area depan pabrik thinner. Sejumlah warga panik meninggalkan rumah saat kebakaran melanda pabrik cet dan thinner di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu 9 April 2022 malam. Dilansir dari tribunjakarta.com, titik kebakaran tersebut berada di pemukiman padat penduduk yang terjadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan bermula dari area depan pabrik thinner. Warga sekitar terlihat memadati lokasi kebakaran bergotong royong memadamkan api menggunakan air yang tersedia dari rumah di sekitar lokasi. Terlihat beberapa unit mobil dan belasan petugas kebakaran berada di lokasi kejadian sambil dibantu warga untuk memadamkan api. Wadah itu sekitar jam berapa tuh Bang Nasar ya? Jam 8.40 Jam 8.40 Abis trawe berarti? Ya, abis trawe. Awalnya gimana tuh Bang? Bisa kebakaran begini? Awalnya saya dengar saya lagi di depan rumah suaranya bunyi sekali dua kali, nah itu terjadi kebakaran. Warga langsung nggak atau? Warga itu langsung. Dari ledakan dulu aja? Masing-masing belai rumah gitu, masuk boin-boin barang gitu. Pada ngungsi. Kalau ngadar kalau kebakaran itu sejak kapan Bang? Dari ledakan itu langsung dicek sama warga apa gimana itu Bang? Iya, warga baru ngeliat langsung. Kenceng? Suaranya itu ledakannya kenceng. Kear, cedar gitu. Langsung waktu itu warga baru ngeliat, api gede, nah warga langsung merarik. Langsung gede apinya ya? Langsung gede apinya ya? Iya, langsung gede. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui apa penyebab dari kebakaran tersebut. Begitu juga dengan korban dan kerugian akibat kebakaran yang terjadi juga belum diketahui. Dari Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.